Di video kali ini, teman-teman, Bang Resloh mau berbagi cara Buat teman-teman pengguna handphone Xiaomi Redmi Note 12 Dan jika kalian mau menggunakan flash disk Atau membaca atau menyalin file-file yang ada di dalam flash disk ke dalam handphone Redmi ini Ataupun sebaliknya dari handphone Redmi Note 12 ini ke dalam flash disk Jadi kita butuh yang namanya OTG Seperti ini teman-teman, harganya Rp 15.000an yang paling murah Yang mahal mungkin Rp 40.000an Yang murah saja sudah cukup teman-teman Oke, selanjutnya sebelum kita menggunakan ini kita tancapkan terlebih dahulu flash disk ke OTG-nya Nah, seperti ini Oke, jadi seperti ini Kemudian selanjutnya teman-teman, disini karena Redmi Note 12 ini menggunakan OTG Type-C Atau yang port seperti ini Jadi ada dua teman-teman, ada yang micro, ada yang Type-C Jadi kalian sesuaikan dengan handphone yang kalian gunakan Oke, selanjutnya ini kita tancapkan di port USB Dan kita lihat disini Oke, disini drive USB sun disk ini sudah terdetek Kemudian bisa kita jelajahi Nah, disini ada jelajahi Disini kita bisa melihat file yang ada di dalam flash disk Nah, seperti ini Disini file-nya Jadi kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga Misalkan disini teman-teman, kita download, explore, terlebih dahulu Biar lebih mudah, kita gunakan explore teman-teman Oke, ini kita klik buka Kita izinkan akses ke semua file Kita izinkan Nah, disini teman-teman ada drive USB sun disk sudah terdetek Bisa kita klik disini Nah, ini kita izinkan terlebih dahulu Seperti ini Lanjutkan Kemudian kita klik gunakan folder ini Ijinkan Nah, secara otomatis kita sudah bisa membaca file yang ada di dalam flash disk Oke, misalkan kita mau menyalin ke penyimpanan internal Bisa kita salin teman-teman Disini misalkan ada file video Ini bisa kita salin seperti ini Jadi teman-teman bebas memindahkan foto ke flash disk Ataupun dari flash disk ke handphone kalian Sangat mudah teman-teman seperti ini Oke, sudah selesai kita menyalin Jadi jika teman-teman sudah selesai menggunakan flash disknya Atau memindahkan data Jangan langsung cabut Nah, teman-teman disini bisa kalian kulir ke bawah Di kontrol pusat kontrolnya Klik keluarkan disini USB sun disknya Oke, maka ini pun sudah aman Sudah bisa kita cabut Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara tepat untuk mencabut dan memasang USB OTG di Redmi Note 12 Jadi seperti itu teman-teman caranya Sekian dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.